Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wabunikmatillah haula walakwataila bila ma'aduh Bapak Mirsa TV 9 dimanapun Anda berada Apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiatnya Kembali kami huji aswaja Menyapa Anda setiap hari Senin Dan bertempatan hari ini tanggal 22 Juli 2024 Kembali saya Adi Prasio yang hadir menyapa Anda Dan mengajak Anda untuk mengaji bareng di huji aswaja Untuk tema atau episode kita kali ini Yang ini membahas tentang tasawuf sebagai solusi kegilisan batin Kita sudah tersambungi dengan arah sumber kita yang sudah hadir Di tengah-tengah kita dari tim aswaja NU Center Jawa Timur Ustadz Nurkholis Majid MPDI Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat nih Ustadz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Aktivitasnya apa nih Ustadz di bulan-bulan muharam ini ya? Ya rutin ya Kita beraktivitas di kampus Mengajar dan sebagainya Selain itu juga mungkin menghadiri berbagai agenda lah Saya baru pulang nih dari Bandung Dari Bandung Masya Allah Menghadiri sebuah acara yang ditugaskan oleh kampus Baik Nah beliau ini juga selain jadi membalik Juga seorang dosen di UINSA Surabaya Kita doakan semoga saya selalu Perjalanan dari Bandung tadi disini Ustadznya Masya Allah Ya Baik Acara ini tersenggara kerjasamaan TV9 Dan juga Basnas Jawa Timur Memberikan gambaran yang cukup banyak Ada yang mengartikan tasawuf itu berasal dari kata Ahlus Sufah Ahlus Sufah itu Sekelompok sahabat Nabi Yang memfokuskan dirinya belajar bersama Nabi 24 jam lah ya Yang itu kemudian di Sekarang menyebut Pesan tren sekarang itu Ibarat Ahlus Sufah yang ada di zaman Nabi Karena di zaman Nabi itu memang Nabi Punya apa ya Komunitas Yang memang memfokuskan dirinya itu untuk Belajar bersama Nabi Beribadah dan belajar bersama Nabi Ya kalau sekarang kita ibaratnya seperti pesan tren lah Nyantri Nyantri bersama Nabi memang Nah ini yang melahirkan tokoh-tokoh besar Mas Adi Ada Abu Hurairah Ada Muad bin Jabal Iya kan Ada Abdullah bin Abbas Ada Abdullah bin Umar Dan seterusnya dan seterusnya Artinya apa bahwa Apa namanya Sahabat yang memfokuskan dirinya bersama Nabi ini Betul-betul menjadi orang alim Jadi memang Nabi itu dikader Dicetak menjadi orang yang Intelektualis lah Bahasa kita sekarang menjadi orang yang intelektual gitu Itu ya Ada juga yang mengartikan Tasof itu berasal di kata asof Sof itu Barisan sholat Karena Orang yang mutasawif Orang yang sufi Ya tasof itu isim masternya Dari kata tasawufa ya tasawufu tasawufan Tasawufa ya tasawufu tasawufan Ya tafa'alay tafa'alu ya Ada yang bilang Apa namanya Tadi bilang sof Sof itu artinya Barisan sholat Barisan Ya barisan sholat yang Karena orang yang tasof itu Adalah orang yang selalu berada pada sof terdepan Ketika melaksanakan ibadah sholat Ingin menggapai keutamaan sholat jemaah Ada yang mengartikan Sufi itu artinya Bulu domba Karena Mutasawufin Orang yang tasawuf itu Itu dulunya selalu menggunakan Baju Atau pakaian yang berasal dari bulu domba Yang mencerihaskan dirinya Sebagai lambang kesederhanaan Ya Jadi Ada yang mengartikan begitu Lalu ada yang mengartikan Tasawuf itu Dari kata Ya sofah Apa namanya Jernih Jernih itu artinya Orang yang senantiasa Menjernihkan hati dan pikirannya Itu namanya tasawuf Tapi Dari berbagai macam Terminologi itu Sebetulnya ada Sangkut pautnya ya Bahwa Tasawuf itu adalah Ajaran sufisme Yang mengajarkan orang Untuk Senantiasa Berupaya Berikhtiar Menjernihkan hati dan pikiran Memfokuskan diri Beribadah kepada Allah Di dalam menggapai Kebahagiaan dunia dan akhirat Itu tasawuf Tetapi saya ingin gambarkan Bahwa Dari definisi-definisi Yang tadi saya sampaikan itu Menunjukkan bahwa Tasawuf itu Bukan hanya Apa ya Lambang kesederhanaan Tidak butuh harta Bukan Buktinya orang banyak Mutasawuf Orang yang Sufistik itu Justru juga Punya banyak harta Kaya-kaya Tetapi yang paling penting Adalah bagaimana Kemudian Kita tidak terpengaruh Dengan harta benda itu Hatinya tetap Kepada Allah itu Dekatnya tetap Tidak terganggu Dengan duniawi Yang Yang dia miliki Begitu Baik Berarti kan Sebesarnya Tasawuf adalah Orang-orang Yang memiliki Hati yang bersih Mengenal Tuhannya Begitu Ustaz Atau bagaimana Betul Jadi orang-orang Tasawuf itu Pasti orang yang Selalu berikhtiar Berupaya Mensucikan hati Dan pikirannya Untuk dibilikan Dengan Allah Dalam rangka Menggapai Kebahagiaan dunia Dan akhirat Itu Garis besarnya Tasawuf itu Disitu Jadi Tasawuf ini Memang sebuah ajaran Di dalam Islam Yang memang Memfokuskan Pembahasannya itu Pada penyucian Hati dan pikiran Jadi Mas Adi Kalau di Indonesia Jangan heran Ada kelompok-kelompok Torikoh namanya Ada Torikoh Ini Ada Torikoh ABCD Dan sebagainya Yang memang Mengajak jamaahnya Untuk fokus Beribadah kepada Allah Dengan zikir Dengan Ibadah sholat Dan sebagainya Dan sebagainya Itu namanya Tasawuf Gitu Mas Adi Baik Ustaz Ilmu Tasawuf Ini kan Urat nadinya Bisa kita tarik Dari awal dulu Sampai perkembangan Berbagai macam zaman Itu kan Tetap Intinya adalah Mengenal ketuhanan Begitu Ustaz Nah apakah ada Perbedaan sih Ustaz Sebetulnya Caranya Atau mungkin Cara memaknaninya Dari Tasawuf itu Dari perkembangan zaman Ustaz Ya Ini kembali kepada Jenis-jenis Tasawuf ya Tasawuf itu kan Ada tiga Kalau kita pelajari Ada Tasawuf Falsafi Pemikiran Baik Ada Tasawuf Amali Amali ya Ada Tasawuf Akhlaki Lebih kepada moral Oke Kalau Tasawuf Falsafi itu Lebih kepada pemikiran Bagaimana kita mengenal Tuhan Bagaimana kemudian Jamaah itu diajak Untuk lebih dekat dengan Allah Ya Apa namanya Dengan cara Menganalogi Menganalogi Begitu Saya pernah Ditanya Mas Adi Oleh orang Ya Dalam sebuah forum diskusi Itu Baik Waktu itu memang Yang mengundang saya itu Dari berbagai macam Elemen ya Lalu saya ditanya Anda Meyakini bahwa Allah itu ada Saya bilang Ya Dari mana Anda tahu Bahwa Tuhan itu ada Saya bilang Ya terciptanya Adanya Terciptanya alam semesta Yang ada ini Itu berkat adanya Tuhan Berkat adanya Allah Saya bilang gitu Tidak mungkin alam yang Sudah maujudat ini Lalu diciptakan oleh Sesuatu yang tidak ada Itu artinya bahwa Alam ini Ada yang menciptakan Dan yang menciptakan Itu dalam keyakinan saya Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Mas Adi Baik Ustaz Kita akan Kembali lagi Selepas yang berikut ini Nah Pemirsa Baik Masih ada waktu Ternyata Berarti Ustaz Antara perkembangan Modern Dari awal Sampai sekarang Ini ada perbedaan Yang ketiga Yang pertama tadi Sudah disinginkan Ustaz Yang kedua Yang ketiga tadi Apa Ustaz Belum nih Yang pertama tadi kan Falsafi Yang kedua adalah Amali Amali itu lebih kepada Amali ya Sehingga ada Pimpinan Toriko itu Mengajak jemaahnya Untuk Misalnya Membaca Istighfar Sehari 10 ribu Betul Baca surat Al-Ikhlas Di bulan Muharram ini 4.414 Zikir Malam itu Setiap jam Sekian Sampai jam sekian Itu namanya Tasof Amali Dengan amali ya Amali itu Ada yang dengan sedekah Ada yang dengan Berbagai macam cara lah Ada Tasof Akhlaki Orangnya ibadahnya Biasa-biasa aja Tapi dia hatinya Yang kemudian dijaga betul Masya Allah Tidak pernah iri dengan orang Tidak pernah marah dengan orang Tidak pernah dengki Kemudian belas kasihan Ya punya sifat santun dengan orang Dan seterusnya Dan seterusnya Makanya Ada model-model orang Yang sufi Itu justru dengan Dengan sikap yang lemah lembut Itu membuat orang lain tertarik Ya ini namanya Tasof Akhlaki Lebih kepada Bagaimana kemudian Memelihara kondisi hati masing-masing Ya tidak tergelincir Terhadap hal-hal yang Berbau maksiat Ya tadi itu Diri, dengki Takabur Kemudian Sumah Ria Dan seterusnya Dan seterusnya Baik Ustaz Berarti ilmu-ilmu yang diajarkan Di ilmu tasawuf itu merupakan Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dulu ketika bersama sahabat Begitu Ustaz? Ya pasti Jadi ilmu ini berasal dari Nabi sendiri Sekalipun Tidak menjadi sebuah disiplin keilmuan Sama dengan Kalau kita mengkaji Mas Adi Kayak ilmu Nahusaruf Yang kita pelajari di pesantren Itu di zaman Nabi Sudah ada Tapi untuk menjadi sebuah disiplin keilmuan Yang dipelajari Itu belum ada Tajwid misalnya Nabi sudah mempraktekkan Ketika baca Quran itu Sudah sesuai dengan Kaedah-kaedah ilmu Tajwid Tapi menjadi sebuah disiplin keilmuan Itu tidak ada di zaman Nabi Itu baru disusun Setelah zaman beliau Kalau Nahusaruf kan kita kenal Abu'l Aswad Abdul Ali ya Penyusunnya Ilmu Tajwid juga demikian Di era-era berikutnya Di era sahabat dan seterusnya Baik Nah Ustaz Orang-orang yang masih belum mengenal ilmu Tasawuf Hanya mendengar-mendengar saja Karena Tasawuf ini kan penjabarannya juga sangat luas Sebetulnya Ustaz ya Banyak sekali ilmu-ilmu yang Masuk disitu Kalau kita Sempat saya mendengar dulu waktu kuliah Nah itu Apa yang perlu dilakukan oleh Ustaz? Oleh kita-kita yang baru saja mengenal ilmu-ilmu Tasawuf Atau ingin memperdalami ilmu Tasawuf Dimulai dari mana? Ustaz tadi kita Mengenal juga beberapa Sedikit sih ya Yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sebetulnya banyak sekali Kita pengen tahu Ustaz Sebagai Saya terutama Atau mungkin juga dulu-dulu yang ada di rumah Awal kita mengenal ilmu Tasawuf Itu apa dulu yang perlu kita persiapkan Dan kita belajar Ustaz? Ya sebetulnya tidak ada ya Prasyarat Untuk belajar Tasawuf harus belajar Tidak Tapi biasanya di pesantren itu Mas Hadi kan Ada gurunya Ya ada Orang belajar Tasawuf pasti ada gurunya Orang belajar ilmu Tasawuf pasti ada gurunya Tapi biasanya Sebelum lebih dalam membahas tentang ilmu Tasawuf itu Biasanya Dasar-dasar ilmu Tasawuf itu sudah diberikan Di madrasa idrida itu Saya dulu kan belajar itu Ya belajar dari Jawa Hilul Kalamia Misalnya kan Akhidatul Awam Akhidatul Awam Di hafal Di samping di hafal Juga diterangkan dan sebagainya Saya sering Berdiri dulu Saya tidak hafalnya itu Sama sebetulnya Artinya begini Tidak ada sebetulnya prasyarat ya Tapi biasanya Guru-guru kita di pesantren itu Selalu mengajarkan sebelum Tasawuf itu Biasanya ada ilmu Tawfid Yang paling mendasarlah Kita mengenal tentang sifat-sifat Allah Asma-asma Allah Sifat wajib Ya kan Sifat ja'is Dan seterusnya lah Sifat bagi Nabi Dan Rasul Dan seterusnya Itu semua diberikan di pesantren Baru kemudian kita berjenjang 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 Dari kitab yang paling dasar Itu ke kitab yang paling Ke kitab yang lebih tinggi Saya pernah belajar tentang Ihya ul-Muddin Walaupun tidak tuntas Oke Lalu kemudian Di beberapa pesantren Itu ada yang Kitab yang ringkasan dari Ihya ul-Muddin Ihya ul-Muddin Oke Yang Kita kenal dengan Kitab Mau idatul mu'minin Mau idatul mu'minin Dan seterusnya Dan seterusnya Hidayatul Askiyah Misalnya Itu juga diajarkan Apa namanya Bagi santri-santri Di pesantren Ngapun Itu berarti Semuanya kitab-kitab Tentang tasawuf ya Iya Iya betul Jadi bagaimana Kemudian menjernihkan hati Menjernihkan pikiran Dan fokus beribadah kepada Allah Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau misalnya Kita bahas lebih dalam lagi Mas Adi Tadi kan kita sudah membagi ya Ada tasawuf falsafi pemikiran Pemikiran-pemikiran filosofi Itu penting Ada tasawuf amali Yang kita kenal Toriko-toriko itu Jadi Di Indonesia kan ada Toriko mutabara itu kan Yang harus mengamalkan Baca sekian Baca kalimat ini sekian Itu kan Biasanya Kalau kelompok-kelompok Toriko itu Di situ amaliyahnya Toriko Kodriya Wanaksabandiyah Iya betul Ada Toriko Naksabandiyah Ada Toriko Tijaniyah Dan seterusnya Dan seterusnya lah Tapi di kita Di NU kan juga sudah ada Toriko Jatman ya Jamnya Toriko Al-Muqtabara An-Nahdiyah Sudah di Apa ya Sudah terorganisir Sudah ada organisasinya Begitu Nah Itu biasanya Juga mengamalkan Hal tertentu Ada juga Tasawuf akhlaki Yang tadi saya bilang Mas Hadi Lebih kepada bagaimana Kemudian kita menjaga Hati dan Moral Tidak suka iri Dengan orang Tidak suka dengki Dan seterusnya Dan seterusnya Sejujurnya Mas Hadi Kita sekarang ini Di hidup Di abad modern Kita dihinggapi Dengan penyakit Yang menurut saya Cukup berbahaya Kalau kemudian Diterus-teruskan Penyakit Persaingan Persaingan Tidak Apa ya Kalau perlombaan Dengan Dengan cara-cara Yang bagus Itu bagus Fastabi kulhoira Itu bagus Tapi kalau Persaingan Yang dengan Cara menjegal Persaingan Dengan cara Memfitnah Dan sebagainya Black campaign Ini sebentar lagi Mau pilkada Jadi Orang Sufi Mutasawifin Itu tidak akan mungkin Meraih Apa yang diinginkan Dengan cara Menjegal orang lain Menyakiti orang lain Tidak mungkin itu Dia sudah tahu Bagaimana sakitnya Dia dijegal oleh orang lain Maka tentu Dia akan pasti menjaga diri Jangankan menjegal orang lain Menyakiti orang lain Mungkin Ngerasani saja Ini pilihannya A, B, C, D, E Misalnya Kita mau ngerasani Si A Rasanya tidak mungkin itu Kalau orang sudah masuk Dunia Sufi Tasawaf ini Mengenal Iya betul Jadi tidak mungkin dia Apalagi menyakiti Ngerasani dia saja Tidak mungkin Betul-betul dia menjaga mulut Betul-betul dia menjaga lisan Menjaga hati Dan seterusnya Sehingga hidupnya itu Lebih Lebih Apa ya Lebih bermakna Dalam Dalam memaknai kehidupan itu Karena dia betul-betul menjaga Makanya ada orang-orang Sufi itu Sekali lagi Sekalipun mungkin Dohirnya Masih membutuhkan uang Membutuhkan harta benda Tetapi batinnya itu Tidak sama sekali Tidak tergantungkan itu Kita mengenal bagaimana Biografi-biografi guru-guru kita Di pesantren ya Ulama-ulama Nusantara itu Kadang-kadang Berjuang itu Bukan cuma Waktu dan tenaga Pikirannya Iya Harta bendanya Bahkan nyawanya Indonesia ini merdeka Juga tidak bisa lepas Dari perjuangan Para ulama kita Betul-betul Iya kan Bagaimana misalnya Bung Tomo Yang dalam catatan sejarah Juga pernah nyantri Di Mbah Hashim Iya kan Yang kemudian Mampu menggerakkan Arek-arek Surabaya Dalam Peristiwa 22 Oktober Yang kemudian kita peringati Dengan hari santri Hari santri Sebagai manifestasi Dari resolusi jihadnya Mbah Hashim Dan seterusnya Artinya bahwa Orang-orang sufi itu Orang-orang tasawuf itu Tidak hanya Apa ya Tidak hanya harta benda Tidak hanya waktu tenaga Dirinya itu sudah dikorbankan Asal mendapatkan Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Mas Hadi Nah itulah menariknya Dan Sangat banyak sekali Yang bisa kita Ambil contoh Dari kiai-kiai kita Kiai-kiai Nusantara kita Nih Ustaz ya Masya Allah Nah Ustaz Itu artinya Tasawuf ini Begitu berguna sekali Untuk menghadapi Rincian dari dunia Dunia perjalanan Kemodernan ini Ustaz ya Ya Mas Hadi Beberapa waktu yang lalu Kan kita dihebohkan Dengan peristiwa di Jakarta itu kan Ada seorang suami Membunuh istri Dan tiga orang anaknya Karena tidak mampu Dia beranggapan Tidak mampu lagi Bertahan hidup Karena faktor ekonomi kan Ada seorang istri Yang mohon maaf Mohon maaf Sempat diberitakan itu Di media-media mainstream itu Yang memotong Kemaluannya suami Gara-gara suaminya menikah lagi Dan seterusnya Itu kan gambaran bahwa Orang yang hidup di abad modern Seperti sekarang ini Mudah putus asa Iya kan Anak dibuang Mojokerto ini Mungkin tetangganya Mas Hadi Tetanggan kejamatan Di Mojokerto kan Itu ada bayi yang baru lahir Astagfirullah Ditaruh di kardus Ditaruh di pinggir jalan Dia meninggalkan Secari kertas Yang berisi tentang wasiat Itu semua gambaran bahwa Orang-orang yang hidup di abad modern Seperti sekarang ini Yang tidak lagi dijiwai Dengan jiwa-jiwa sufistik Jiwa-jiwa sufisma Itu mudah putus asa Mas Hadi Jadi menganggap kehidupan itu Seperti menyeramkan Saya tidak punya lagi masa depan ini Rasanya hidup saya akan hancur Dan Terus daripada begitu Sudahlah anak ini dibuang Bayi ini kita Kita buang Siapa yang menemukan Biar dia merawatnya Itu gambaran Orang sekarang itu mudah putus asa banget Gara-gara ekonomi Mungkin gara-gara di PHK Istrinya dibunuh Anaknya dibunuh Iya kan Dan seterusnya Dan seterusnya Makanya saya bilang Orang yang hidup di abad modern Seperti sekarang ini Itu tingkat kegelisahan hidupnya Itu lebih tinggi Daripada orang dulu Termasuk juga orang desa Mas Hadi Coba kita lihat ya Orang desa itu Hidupnya sederhana banget Tidak ada nuansa persaingan Dan Tidak ada nuansa permusuhan Hidup udaranya masih segar Iya kan Makanannya terjaga Tidak sembarang kalir Katanya orang Jawa gitu Ya tentu saja Dia akan jauh lebih Lebih bahagia hidupnya Daripada orang yang hidup di abad modern Di kota seperti Surabaya Ini salah satu contohnya Kenapa saya bilang begitu Karena Jiwa-jiwa sufistiknya itu tidak muncul Jadi yang ada itu adalah Saya kerja dapat uang Saya kerja dapat uang Tapi dia lupa bahwa Ada aspek yang lebih substansial Dalam dirinya itu Adalah aspek teologis Yang itu akan bisa sembuh Akan bisa Apa ya Bermakna hidupnya itu Kalau kemudian dia Jiwai dengan jiwa-jiwa sufistik tadi Baik Ustaz Berarti apa hubungannya Antara tasawuf dan hati ini Ustaz? Hubungannya arat sekali Karena tasawuf ini kan Salah satu poinnya Bagaimana kemudian kita menjaga hati Sabar Ikhlas Tawakal Tadi yang saya ceritakan ke Mas Adi Itu kan gambaran Gambaran Orang sekarang itu mudah tidak sabar Ya maaf Mas Adi ya Kita bisa lihat Orang sekarang itu kan serba manja Mas Adi mau makan apa hari ini? Cukup di tempat tidur Itu kan pakai Grab food Go food Segala macam Tintin-tintin lah Iya Saya ingin inilah Apalagi 20 menit lagi sudah datang Baik Ustaz Tadi sebelum kita jeda Ada sempat menyinggung manusia sekarang Atau bagaimana Jadi kita agak manja-manja begitu ya Ya sekarang ini kan kita Secara tidak langsung Itu dimanjakan dengan berbagai macam teknologi ya Orang sekarang itu Terjebak pada rutinitas Yang menurut saya Akan sangat berbahaya Kalau kemudian kita tidak memfilter ya Misalnya gini Mas Adi Mas Adi mau ingin makan apa nih? Itu kan cukup di kasur kan Di atas tempat tidur Di aplikasi apa pun? Ya di aplikasi apa pun sudah ada Tinggal bayar Efektif Efisien Sesuai Ya sesuai Pilihannya dan sebagainya Tapi tahukah kita bahwa Efek daripada itu semua Itu menciptakan manusia yang serba instan Saya mau ingin makan apa kan serba instan sekarang Tinggal pesan Tidak perlu ke sana Tapi efek daripada itu Itu menciptakan manusia yang Karakternya itu ingin serba instan Semuanya ingin serba instan Bahkan belajar pun ingin serba instan Sehingga kemudian ada program-program Dalam tanda gotip pelatihan Ya pelatihan itu bagus Tapi kalau pelatihan itu tidak mewakili semuanya Tidak kemudian menciptakan orang itu pintar Semuanya tidak bisa Saya menolak kalau kemudian ada orang belajar Maaf ya Kitab kuning hanya 2 jam Lalu bisa mahir kitab kuning Tidak ada Ya kalau cuma sekedar baca bisa Tapi untuk pintar sebagaimana kemudian Menjabarkan Menjabarkan Itu kadang tidak sabar Iya toh Dalam berbuat apa saja itu Seringkali tidak sabar Nah itu yang saya bilang bahwa Apa yang terjadi sekarang ini Manusia sangat dimanjakan dengan teknologi Yang secara tidak langsung Akan menciptakan karakter-karakter instan Yang ingin serba instan Tidak melalui proses yang panjang Itu Mas Hadid Nah oke Itu juga imbas dari kita Tidak menggunakan tasawwuk Atau tidak mengenal tasawwuk Begitu Ustaz bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi juga Makanya saya bilang Kedepan ini Mas Hadid Ada buku bagus ya Saya pernah baca judulnya itu Menuju Indonesia Mas Buku ini menggambarkan Bahwa nanti pada tahun 2040 Kehidupannya semakin modern Teknologi semakin canggih Tapi orang stres semakin banyak Mas Hadid Karena ini justru kontraproduktif kan Kenapa teknologi semakin canggih Ilmu pengetahuan juga semakin modern Kenapa kok banyak manusia-manusia yang serba Yang mudah untuk stres Kenapa Itu salah satu poinnya adalah Karena tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai tasawwuk itu dalam kehidupan modern Ya tadi itu serba instan Tidak Tidak sabar Mudah putus asa Ada masalah sedikit Lalu dia hakimi dengan Cara tragis Kayak tadi yang saya ceritakan Karena takut gak bisa membiayai anak Lalu istri dan anaknya dibunuh juga Bayi baru lahir dibuang Itu kan ketakutan-ketakutan yang Menurut saya sangat berlebihan Di masa yang akan datang Padahal Allah kan sudah menjamin bahwa Anak yang dilahirkan itu pasti membawa rezeki kan Betul Wala taktulu awladakum khosyata imlak itu Bahwa janganlah kamu membunuh anakmu itu karena takut lapar Itu sudah janji Allah itu Tidak mungkin salah gitu Jadi anak itu lahir itu sudah bawa rezeki Mas Hadid Masya Allah Makanya mohon maaf Kalau istri lagi hamil Itu biasanya rezeki suaminya itu lancar Itu bisa jadi Allah itu memberi rezeki kepada anak ini Tapi karena anak ini kan masih dalam kandungan Melalui ayahnya Melalui ibunya dan sebagainya Jadi kita itu harus berfikir ke arah sana Mas Hadid Berfikir ke arah sana Maka tadi saya bilang Orang yang tidak punya jiwa sufistik Tidak mengimplementasikan nilai-nilai tasawuf di abad modern ini Itu akan melahirkan manusia yang serba Ingin instan Tidak sabaran Termasuk juga tidak mau bersyukur Rasanya kurang Terus dan sebagainya Itu Mas Hadid Nah Ustadz yang menghadapi semacam ini Seperti ini Bagaimana seharusnya Ustadz ya? Maka pendidikan atau mata kuliah tasawuf Di perguruan tinggi juga harus ada Dan saya lihat di perguruan tinggi-perguruan tinggi itu ada Kemudian terutama perguruan tinggi keagamaan ya Seperti di UIN, YIN misalnya itu ada Pasti ada mata kuliah dulu ahlak tasawuf Tapi juga yang paling penting di kehidupan Di sekolah-sekolah umum Atau kalau di kampus namanya PT UN ya Perguruan tinggi umum negeri itu Ada yang namanya mata kuliah PHI Nah ini harus dimasukkan menjadi salah satu bak Menjadi salah satu pokok bahasan Tentang tasawuf ini Urgensi tasawuf di abad modern Karena memang para mahasiswa-mahasiswa inilah yang nantinya akan menghadapi masa depan ya Ustadz ya Diberikan fondasi dari situnya Ustadz ya Betul, 2040 Mas Adi yang katanya di canang akan menjadi Indonesia emas Itu sekarang mereka sedang duduk di bangku SMA dan kuliah Di bangku kuliah Mereka yang akan nanti memimpin itu Gak tau Mas Adi mungkin sudah usia berapa di 2040 itu Termasuk saya sudah usia berapa itu Semoga kita semuanya sehat-sehat Nah pemirsa Anda juga bisa ikut berinteraktif bersama kita di line WA kita Di 0882-3558-4857 Sekali lagi di 0882-3558-4857 Atau bisa di Instagram kita At hujah.aswajah.tv9 Ustadz, kalau begitu nih Ustadz Kita pengen tau juga urgensinya di abad modern Tasawuf ini bagaimana Ustadz? Sangat penting, sangat penting Saya seorang da'i ya Biasa khutbah Biasanya kalau khutbah tentang tasawuf ini Tapi yang kontekstual ya Betul Di perumahan-perumahan elit itu malah lebih disenengi Daripada kemudian kita Bahas masalah hal yang lain Bahas masalah hal yang lain Jadi makanya ada seorang Tema momentum itu juga gak begitu menarik Ustadz ya? Iya momentum ya Tetapi maksudnya dikaitkan dengan situasi sekarang Oke, ada tasawufnya Jadi isu-isu terkini gitu maksud saya Jadi jangan kemudian kita membahas tema yang Bagi saya tidak mengutahatkan hal Misalnya ini Tips agar Diberikan Rizki yang banyak dan barokah Tapi Anda sampaikan di perumahan yang Rata-rata Mustamiknya, jamaahnya itu Mereka sudah kalangan menengah ke atas Ya tentu tidak laku Mas Adi Tapi kalau kemudian kita Sodori dengan materi-materi tasawuf begini ini Itu bagus Terutama mohon maaf Ketika kita mengaji di kelompok-kelompok Atau komunitas-komunitas pensiunan Saya punya kajian Yang mengikuti kajian itu itu Rata-rata pensiunan Ketika saya bahas tentang kajian-kajian tasawuf begini itu Mereka seneng banget Kenapa? Karena mereka sudah apalagi mau diharapkan Mereka sudah mendapatkan Maaf Harta sudah didapatkan Jabatan mungkin mereka juga sudah pernah menjabat Iya kan? Kemudian anak-anak sudah pada besar semua Sudah pada nikah misalnya Dia hanya hidup sendirian Atau mungkin dengan pasangan yang sudah sama-sama tua Apa yang diharapkan? Satu-satunya adalah tasawuf ini Memaknai hidup itu harus bahagia Beribadah fokus kepada Allah Dan seterusnya Itu akan jauh lebih bagus Menuntun mereka ke arah sana itu lebih bagus Daripada kemudian kita bercerita tentang Bagaimana tips mencari rezeki yang halal dan berkah gitu kan Karena masa-masa dari mereka sudah lewat ya Ustaz? Sudah lewat masanya Sudah lewat Sudah mendapatkan berbagai macam bentuknya lah Betul Ini juga saya berharap Kajian-kajian tasawuf itu Tidak hanya diberikan secara teoritis Di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah Tapi kemudian coba dikaitkan dengan fakta-fakta yang di luar sana Jadi kasus-kasus pembunuhan akibat frustasi Ada seorang pelajar yang kemudian minum Apa? Minum bir ya Karena Miras lah Ya miras karena diputus pacarnya Anak SMP kan? Jadi sama pacarnya dibutus Lalu kemudian dia merasa tidak ada harapan untuk hidup Dia minum minuman keras Dan kemudian meninggal dunia Itu semua kan gambaran Bahwa anak kita ini butuh tentang kajian-kajian tasawuf gitu Kalau boleh tahu Ustaz Mulai usia berapa nih? Kita atau putra-putri didi kita Kita kenalkan dengan tasawuf ini Ustaz? Ya tasawuf yang paling dasar ya Kita belajar tentang sifat-sifat Allah Sifat-sifat wajib Sifat jaisnya Dan seterusnya lah ya Itu mulai ibtidah sudah diajarkan Kita dulu di pesantren Akhidatul Awam kan mulai ibtidah tau Mas Hadi Penghafat Abda'ubi Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya itu kan Kemudian ketika sudah menginjak ke SMP Wustolah gitu Itu masih melanjutkan Tapi dengan kitab yang lebih tinggi Nanti melanjut lagi kepada Aliyah Lanjut lagi ke perguruan tinggi dan seterusnya Kalau menurut saya ya mulai ibtidah harus diberikan Kalau di madrasah ibtidah iya itu sekarang masuknya di Quran Hadis ya Ustaz ya Di pelajaran Quran Hadis Akhidat akhlak juga Akhidat akhlak itu maksud saya Akhidat akhlak Baik Jadi lebih ke arahnya kepada pembentukan karakter itu Baik Nah Ustaz Prinsip-prinsip tasawuf yang dapat membantu kegelisahan batin kita nih Ustaz Apa saja nih Ustaz Kali kita sempat mengenali Atau mengetahui Jadi kelas berapa kita harus mengenal Kita sudah mengenal ilmu-ilmu tasawuf Kalau dari penjabaran Ustaz itu artinya sudah Ilmu tasawuf itu sebetulnya kita sudah mengenal setiap hari-harinya Ustaz Bahkan ketika kita dulu Waktu ada di ketika lahir Ayah kita khususnya sudah memberikan Masukan-masukan yang itu sudah mengandung Banyak sekali ilmu-ilmu tasawuf Seperti adhan Maknanya kan juga begitu Ustaz Dan membacakan kalimat-kalimat Apakah benar seperti itu Ustaz? Ya Meskipun tidak disebutkan secara khusus bahwa itu adalah ilmu tasawuf Tetapi seringkali kita mendengar kalimat-kalimat hikmah yang menurut saya sangat Sufistik ya dari orang-orang terkita dulu Misalnya begini Nah Mana tempatmu tempati Jadi bahasanya orangnya itu gini Kemudian kerjaanmu kerjakan Artinya begini Fokus pada pekerjaannya Fokus pada tempatnya sendiri Tidak usah noleh-noleh punya orang Karena orang yang suka noleh punya orang lain itu akan menciptakan persaingan Setidaknya itu akan menciptakan iri dengkilah gitu ya Kalimat ini kan sebetulnya orang tua kita tidak pernah bilang itu adalah ajanan tasawuf Tidak Tapi itu kan tasawuf banget Iya kan Kalimat-kalimat hikmah begitu itu kan Kalau kita pikir secara lebih mendalam Itu kan sejalan dengan ilmu tasawuf kan Tidak boleh iri tidak boleh dengki Tapi kemudian diperbahasakan menjadi kalimat-kalimat yang bijak Mudah dipahami Gitu kan Nah itu yang seringkali diajarkan oleh orang-orang terdahulu Begitu masa diam Prinsip dalam tasawuf itu Kalau Al-Ghazari dalam kitab Ayuhal-Wala itu hanya dua Istiqomah menjalin hubungan dengan Allah Harmonis menjalin hubungan dengan makhluknya Istiqomah menjalin hubungan dengan Allah Artinya ya Kewajiban kita kepada Allah itu dilakukan Ya sholat, zikir Tidak hanya wajib ya sunnah juga Sholat malam, sholat hajur, sholat hajar dan seterusnya lah Tapi juga harmonis dengan makhluknya Dengan tetangga itu baik Dengan teman juga baik Tidak mau merukai hati orang lain Tidak mau menjegal apalagi Itu sudah sufi banget kata Imam Mawazali Istiqomah menjalin hubungan dengan Allah Dan harmonis menjalin hubungan dengan makhluknya Kalau dua ini sudah bisa kita implementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari Maka sebetulnya kita sudah menjadi sufi itu masjid Itu artinya candaan-candaan biasanya kita dapatkan di beberapa media sosial Itu salah satunya juga termasuk Sudah masuk ilmu tasawuf Ustaz ya Macau rasan-rasan Betul Dimana-mana kutung permisi dulu Betul Orang-orang Jawa memang seperti itu kan Ustaz ya Memberikan masukkan Nah itu adalah merupakan salah satu ilmu tasawuf yang sudah kita kenal Ilmu tasawuf? Tasawuf akhlaki kan? Tidak usah iri Tidak usah noleh-noleh punya orang Tidak usah iri sama orang Fokus saja terhadap pekerjaanmu Itu tasawuf itu Sekalipun mungkin orang tua kita Tidak pernah bilang bahwa itu adalah tasawuf Ilmu tasawuf dulu Tidak pernah gitu ya Jadi banyak itu mas Hadi Untayan-untayan kalimat hikmah yang bisa kita petik dari orang-orang tua kita dahulu Terlalu terpikiran Itu kan Nasir orang tua kita dulu kan Jangan terlalu cepat berpikir Jangan terlalu muluk-muluk mikir Karena banyak kan mikir itu kadang-kadang stress juga mas Hadi Istriman syukuri apa yang ada Itu kan akan menciptakan kebahagiaan kan Jadi sebetulnya orang tua kita sudah mempraktikan itu Dan mengajarkan itu kepada kita Sekalipun tidak dibilang bahwa itu adalah ilmu tasawuf gitu Mas Hadi Kalau kita kemudian baca dalam kitab Syekh Yusuf ya Syekh Yusuf Khattor Muhammad Apa namanya Dalam kitabnya Mausu'atu Yusufiyah Fi bayani adilatis sufiyah Itu ada lima prinsip dasar Pertama Bahwa tasawuf itu adalah Al-qasdu ilallah Ya berharap hanya kepada Allah Bukan kepada makhluknya Berharap kepada makhluk itu mas Hadi Itu kadang-kadang kecewa Iya kan Jadi berharap aja sama Allah gitu Semua Allah yang akan memberikan Orang seperti ini kan yang kemudian hidupnya tenang Loh Ustadz apa gak boleh kita ini minta bantuan sama orang Loh boleh Kita ini makhluk sosial Kita gak mungkin hidup sendiri Maka tadi saya bilang Harus harmonis dengan makhluknya Tapi jangan sekali-kali menggantungkan hidup kita dengan orang lain Karena orang itu bisa berkhianat kepada kita Atau mungkin bahkan menyakiti kita mas Hadi Maka dalam konteks seperti ini Berharap itu hanya kepada Allah Ya soal kemudian manusia membantu Alhamdulillah Dan dibantu pun juga tidak terlalu kepikiran Gitu-gitu mas Hadi ya Gitu Yang kedua Subsansi atau prinsip dasar Dalam ilmu tasawuf itu Adalah Tidak membenturkan dengan duniawi Artinya bahwa kehidupan ukhlawi dengan dunia ini harus berjalan seirama mas Hadi Berjalan seirama tidak boleh timpang sebelah Karena ada mohon maaf ya Orang itu zikir terus kemana-mana dakwah terus Tapi sisi lain itu kadang-kadang Mohon maaf istrinya itu tidak dikasih uang belanja Anaknya sekolahnya terlantar karena tidak dikasih uang dan sebagainya Dan ini bagi saya tidak tasawuf itu Tidak tasawuf Sudahlah Tasawuf itu bukan membenturkan dengan kehidupan duniawi Tidak menyakitilah Tidak menyakiti Tadi kan saya bilang ya Tasawuf itu tidak membenturkan dengan kehidupan duniawi Karena dunia ini juga bagian daripada Lahan kita untuk menciptakan ladang amal akhirat Carilah apa yang Allah janjikan untuk akhiratmu Tapi jangan lupa bagianmu di dunia Itu menggambarkan bahwa Tasawuf itu bukan berarti membenturkan dengan kepentingan duniawi Saya tidak suka Ya ada orang bilang tasawuf Tapi pakaiannya bolong-bolong Rambutnya tidak tersisir dengan baik Kemudian wajahnya compang-camping dan sebagainya Lalu dia bilang Saya ini sufi gitu Tidak begitu Ong Syedina Umar itu Maaf Abdullah Amr bin As Itu pernah Memakai baju besi ketika beliau menjabat gubernur Syam Syam itu sekarang sedia ya Lalu ada yang laporan Ini pemimpin dalam Islam Gubernur ini kok Pakaiannya mewah-mewah terus gitu Dilaporkan kepada Khalifa Umar Yang saat itu beliau menjadi presiden lah Kalau sekarang presiden Lalu dipanggil Amr bin As ini Apa benar laporan ini begini-begini gitu ya Kata Amr bin As ini ya Iya Wahai presiden Ya Amir al-Aminin betul Bahwa Saya memakai baju-baju yang mewah disana Kenapa Masyarakat saya itu Masyarakat orang yang Menengah ke atas Masyarakat yang Oh ya kelas Kelas atas lah gitu Kalau saya sebagai seorang gubernur Sebagai seorang pemimpin Memakai pakaian yang jelek Di bawah mereka Di bawah saya tidak ada Saya tidak bisa mengatur mereka Nah artinya apa Bahwa kisah ini menggambarkan Bahwa tasawuf itu Bukan tampak pada dohirnya Bisa saja itu orang Dohirnya itu Pakaiannya compang-camping Bolong-bolong Tapi hatinya rakus Iya kan Bisa saja orang itu Hidupnya mewah Pakai jas kayak gini Nah mudah-mudahan ini Tasawuf ini Masyarakat Bisa juga ini orang Pakai jas Sarunya BHS Bagus Tapi jiwanya tasawuf Masya Allah Iya kan Jadi tasawuf itu Bukan hanya tampak pada dohirnya Maka tadi saya bilang Jangan membenturkan Antara Tasawuf tidak pernah membenturkan Dunia dengan akhirat Baik Itu akan berjalan si irama Nah ini semoga Bisa kita implementasikan Dalam kehidupan kita Tasawuf itu tidak Tidak dipenturkan Tapi bisa menjadi Satu kesatuan Sehingga bisa berjalan Dengan baik begitu Nah Ustadz Sebetulnya kita pengen Banyak sekali bertanya-tanya Tentang ini Ustadz Tentang tema kita Tapi kita juga terbatas Soal waktu Sedikit dari kesimpulan Yang kita bicarakan Dari awal sampai akhir Ya prinsipnya bahwa Orang yang hidup Di abad modern ini Terutama di daerah perkotaan Seperti Surabaya Salah satunya itu Seringkali Sekalipun hidup serba insan Sekalipun hidup serba IT Teknologi Tapi kadang-kadang jiwanya Lebih Apa nyam ya Lebih Tidak bahagia Karena tidak memiliki Nilai-nilai Tasawuf Tidak mengimplementasikan Nilai-nilai Tasawuf Dalam kehidupan sehari-hari Maka dari itu Tasawuf ini menjadi solusi Bagi orang yang sedang gelisah Terutama di abad modern seperti sekarang ini Yang kedua poinnya adalah Jangan menganggap Tasawuf itu adalah Orang yang kikir Orang yang Jompang-camping Maka saya bilang Tasawuf tidak akan pernah Membenturkan dunia dan akhirat Baik Ustaz Matur Sumanun Waktunya Sudah ikut bergabung Di Hujia Aswajah Pemirsa terima kasih Kamu mergaih waktu Anda Semoga bermanfaat Apa yang kita perbincangkan Bersama Ustaz Atau narasumber kita Insya Allah kita berjumpa lagi Di Hujia Aswajah Minggu depan Dengan tema yang berbeda Saya Alibra Astri Wakili Kerabat Kerja Terima kasih sekali Dan mohon maaf Apabila aliku kerangan Wallahummafiki Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum